Aku akan membuka mata patimu, agar kamu bisa melihat makhluk gaib itu. Makhluk itu ada di sebelah sana. Terima kasih telah menonton. Sehingga perekonomiannya dan keutuhan keluarganya terpecah. Saya memilih angka kelahiran nomor 19. Di Agus Ahmad Rizki, kelahiran bulan 1 tanggal 19. Keluarga terpecah belah. Perekonomian keluarga pun hancur yang berujung kiriman santen. Karma apakah yang sedang dihadapi oleh Rizki? Mbah, tolong celakain perempuan itu, Mbah. Jangan bikin dia sehat sedikitpun, Mbah. Kamu ingin? Aku mencelakai wanita itu lagi. Dia tuh jahat banget sama aku, Mbah. Aku masih ingat gimana caranya dia menggodel suami aku dulu. Tolong, Mbah. Celakain dia sampai dia sakit-sakit banget. Kamu ingin? Aku mencelakai wanita itu sekarang? Iya, Mbah. Baik. Sekarang juga aku akan melakukannya. Laksanakanlah. Secepatnya ya, Mbah. Iya. Segera aku lakukan. Bersi, Mbah. Tantan, Tantan, Tantan. Ngapain yang dendam, ha? Pek, ngapain kamu kesini, ha? Ibu tuh sakit kenapa? Karena Tante kan? Tante main dukun. Hei, kamu ya. Hati-hati kalau ngomong ya. Jangan sembarangan duduk-nuduk Tante ya. Tante udah guna-gunain ibu kan? Diam kamu ya. Kalau kamu bikin Tante marah, kamu lihat akibatnya. Dan ini pernah ada yang mencurigai seseorang ngerjain mama dan keluarga? Ada. Kita mencurigai seseorang sih. Dan itu masih keluarga aku sendiri. Kenapa orang pelaku itu dari aku kecil, bahkan dari mama sama papa baru kawin, aku belum lahir, itu selalu gak suka sama mama. Kayak gitu kan. Aldi. Maaf, aku gak bisa terima lamaran kamu. Kamu kan tahu aku sudah ada Mas Gunawa. Dan kamu juga udah ada Vera. Ratna, tapi aku gak punya perasaan apa-apa sama Vera. Mas, kamu udah dengerkan penjelasan aku. Kita itu gak akan bisa sama-sama. Lagian Vera itu sayang banget loh sama kamu, Mas. Kenapa kamu gak mau coba untuk sayang sama dia juga? Udah Mas, aku minta tolong sama kamu. Sekarang kamu pulang ya. Aku gak mau Mas Gunawan jadi salah paham karena lihat kita berdua ada di sini. Aku belum selesai bicara sama kamu. Aku minta pengertian kamu, aku minta tolong. Ya. Mas ini ada apa Mas? Ular. Mas, kamu jangan gerak ya. Kamu jangan gerak. Kamu harus tenang. Mas Allah, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Ratna. Itu tadi pasti ular jadi-jadian. Ular jadi-jadian gimana sih Mas? Aku gak ngerti. Pasti ada orang jahat yang mengirim itu sama kamu. Tapi siapa ya Mas? Aku tega banget ya. Aku juga gak habis pikir Ratna. Siapa orang yang tega berbuat itu sama kamu? Alhamdulillah. Mas ini apa Mas? Ratna ini dari mana lagi? Ya Allah. Ya Allah. Ini apa lagi sih Mas? Tenang, tenang. Di sini masih ada. Assalamualaikum. Tolong. Tolong Mas. Itu Mas. Itu Mas. Ada lagi gak? Mantap. Ratna. Jangan, saya harus tadi masih banyak. Ratna. Siap lagi. Algi. Gunawan, Gunawan. Jadi kamu masih bosan berangkat? Enggak, enggak. Aku gak nyangka. Tidak, mati. Bangun loh. Bangun loh gak? Udah. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Udah. Perlu lu ingat. Jangan coba-coba ganggu Ratna. Sana lu. Udah, Mati. Apa sih? Lepasin aku. Ratna. Kamu gak apa-apa Ratna. Eh. Masih berani. Saya gak butuh penjelasan kamu. Udah, Mas. Udah, udah. Mas, udah. Aduh, Mas. Apa itu ada perut kamu itu? Itu belatung Ratna. Enggak tahu Mas. Tadi ada ulan. Terus belatung. Sekarang aku muka belatung. Enggak. Ini ada timut-timut. Aku gak ngerti. Saya datang kesini niatnya mau ketemu sama Ibn. Saya mau bicarain pernikahan saya sama Ratna. Tapi apa, Bu? Saya disini ngeliat Ratna sama Aldi, Bu. Mereka selingkuh, Bu. Ratna? Bu, enggak. Sumpah demi Allah, Bu, Ratna gak selingkuh, Bu. Mas, Mas, kamu dengan penjelasan aku, aku gak selingkuh. Aku gak selingkuh sama siapapun, Mas. Aku sama Aldi gak ada apa-apa, Mas. Aku mohon, Mas. Masih, 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 Masih. Aku sayang sama kamu. Bu. Saya minta maaf. Saya gak bisa berubah putusan saya, Bu. Bu Nawal. Kalau kamu tidak mau menikahi Ratna, biar aku saja yang menikahi dia. Mas, Mas, Mas. Lu masih berani. Jangan-jangan lu yang hiring sate itu ke Ratna, kan? Iya kan? Sumpah, 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 Sumpah. Sumpah. Kenapa kamu jadi ribut di sini? Udah, Mas, udah. Kalau aku berniat menyatai, pasti bukan Ratna aku sate. Karena aku cinta sama dia. Aku pasti akan menyatai kamu. Kau yang jaga ucapkan kamu, ya? Udah, udah. Pergi, pergi. Pergi, ada. Udah, udah. Udah, Mas, udah. Kamu apa? Aku gak bisa terima ini. Mas. Mas, kamu dengerin aku dong. Aku gak selingkuh. Aku berani-berani Sumpah. Aku gak selingkuh. Mas. Jadi, kamu masih curiga kepada kakak Ipanu yang telah berselingkuh dengan Ratna? Iya, Mbak. Saya yakin kok mereka dua pasti selingkuh di belakang saya, Mbak. Saya pengen Ratna berarti yang besar, Mbak. Itu soal mudah. Dan aku akan siapkan mantra-mantranya. Silahkan, Mbak. Iya, Mbak. Kamu harus meminum, Mbak, Rini. Kok aku harus minum air ini juga, Mbak? Karena kamu yang telah menuduh mereka berselingkuh. Ya, boleh. Siapa takut? Aku yakin kok mereka belum masih selingkuh. Tenang. Cipacur. Datang. Datang. Datanglah, Cipacur. Bagus. Kamu sudah datang. Saya ada tugas buat kamu. Kamu harus menuruti semua kemauan dari Vera. Mbak, Mbak ngomonglah siapa? Vera, suatu saat kamu bisa memanggil makhluk gaib itu dengan sebutan Jin Panjul. Jin Panjul? Ya. Siapa itu, Mbak? Sekarang juga aku akan membuka mata batinmu agar kamu bisa melihat makhluk gaib itu. Ah! malu kita ada di sebelah sana. Ah! Ah! Mah! Mah! Serem, Mah! Kamu tidak perlu takut. Mah! Yakin, Mah? Ya nggak jahat, Mah! Tidak. Serem, Mbak, 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 Mbak Mbak. Terima kasih.